Halo semuanya Pakai teman-teman, nama gue David dari Sahabat Game Indonesia Di video kali ini nih teman-teman Gue akan bikin segmen baru ya Itu adalah Meki Alias Mengulas Koleksi Dan akhirnya ini video pertama teman-teman Jadi gue akan bikin untuk review singkat gue Ini ya teman-teman Nintendo Family Computer Dengan edisi soren jam 50 tahun teman-teman Dan sebelum kita mulai teman-teman Silahkan like dan juga subscribe teman-teman ya Channel gue, Sahabat Game Indonesia Karena gue akan bikin video-video menarik Yang berbicara tentang console limited Mainan dan juga bermain game Oke, kita mulai Itu teman-teman intronya Biar info teman-teman Bahwa Nintendo Family Computer ini Sudah dilunculkan di Jepang Itu pada tahun 1983 Sedangkan Sony jam ini adalah penerbit Dari komik-komik terkenal yang ada di Jepang Seperti Dragon Ball, Captain Tsubasa Naruto, Kenshin Dan juga Tenshaya teman-teman Setelah kita buka teman-teman Kita akan mendapatkan buka petunjuk Kabel charger USB Kabel HDMI Konsol Family Computer Mini Classic Dan ini teman-teman adalah Konsol retro ya Yang sudah direstorasi menjadi Mini Classic teman-teman Jadi dia bisa dimainkan untuk di TV teknologi jaman sekarang Maka itu dia pakai port HDMI untuk output gamenya Kita bahas teman-teman dari sisi desainnya Bahwa console ini mengenakan warna emas dan juga warna merah Sumpah teman-teman Perpaduan warnanya cakep banget Sumpah, keren banget Petunjukkan mirip banget ya sama Nintendo Family Computer pada jaman retro Dan meskipun pada saat konsol ini yang dibuat gue masih belum ada teman-teman ya Tapi ini mungkin Tuhan sudah membuat buku nasib gue ya Pada saat gue diciptain teman-teman Setelah betul konsol ini sudah menyediakan tempat untuk menaruh dua buah kontrolernya Dan ini mungkin disediakan oleh Nintendo Family Computer tuh Supaya kita tuh tidak dimarahi oleh emak-emak kita ya Pada saat kita sudah selesai memainkannya Dan tidak memberatakan konsol yang sudah kita mainkan Di depan ada tulisan Nintendo Family Computer Ada juga logo Sony Jamnya Ada tiga buah tombol Dengan dua buah tombol yang aktif bisa kita gunakan Sedangkan atunya ini sepertinya ini Cuman gini teman-teman Yang sebelah sini untuk on off Dan satu lagi teman-teman untuk reset Kontroller teman-teman ini juga disediakan untuk dua player ya Jadi cara membedakan mana player pertama dan juga player kedua Itu teman-teman bisa saja dari nomor Romawi yang ada di kontrolernya Pemain pertama teman-teman akan dikasih tombol start dan juga select Sedangkan player kedua itu dikasih Romawi 2 dan juga mic Gue curiga sih teman-teman bahwa disini ya Nintendo Family Computer tuh diskriminasi dengan player kedua Kenapa? Karena kan biasanya pemain pertama itu kan kakak ya Yang lebih tua nih Nah kan player kedua itu adalah adiknya atau yang lebih muda Dan si kakak ini punya warna teman-teman untuk mempaus dan juga memulai untuk sebuah permainan Sedangkan adiknya teman-teman itu tidak dapat mempaus gamenya Jadi dia akan hanya bisa mengadu teman-teman pada mamanya melalui mic yang ada di kontroller tersebut Bener loh? Dan sih teman-teman Silahkan teman-teman tulis ya di kolom komentar yang di bawah Nah setelah kita bahas dari sisi desain teman-teman Mari kita bahas juga dari sisi detail gamenya Oke kita coba lihat game-nya yang ada di Family Computer Untuk Sonen Jam 50 tahun teman-teman Dan ini kalau teman-teman sendiri ya Disini ada tampilan dari 20 game pada Tsubasa ya Ini apa ini? Ini gue gak tau nih Ini kayaknya game-game Jepang semua nih Ini apa ini? Ini pake kerajaan apa gitu? Ini Dragon Quest teman-teman ya Akan kita coba nanti Dragon Ball Dragon Ball juga dong ini Ini gabungan ya Oke teman-teman Kita coba dulu ya Eh? Wah Sumpah coy Ada lagu ini coy Luar biasa cuy Ada lagu ini Dragon Ball dong Oh lagunya sempur campur ya Kita coba lihat itu Apakah bisa diubah bahasanya Ini apa ini? Bisa ngubah bahasa ngasih? Subasa cuy What the hell Tata totten Gila Lagunya Lagunya noso-gia Banget cuy Oke teman Kita cobain dulu Satu game ya Gue pingin cobain dulu teman-teman Captain Tsubasa Oke Kick off Halo Wow Apa ini Oke ini ada gurunya dong Langsung play aja deh Mulai Aduh Apa itu Lari bro Terus Wow dijaga Ntar lu Apa nih Ini apa Oh umpan Umpan Kesini kali Waduh Tahan siapa siapa nih Oh Lu kalau pernah main temen temen ya Versi dulu tuh ada namanya tuh Kapten Tsubasa yang Dream 2 2022 Kalau gak salah ya Itu Versi PS1 temen temen Ini ada yang kayak begini nih Uh Pernah tiang dong koki Bener gila gue Oke Terus 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 Aduh Ketahan bro Sudah lagi bro Siapa nih Apa ke umpan Gue pengen tau temen temen Tembakan maut Uh tembakan maut Wih Kelewat Ah ini kayak ini loh Kayak kapten Tsubasa yang ada di android bro Yang dream team Dream team Itu Game pertama Lagunya Dragon Ball cuy Oke teman Coba ya Dragon Ball ini Apa ini Oh kok kecil Eh apa ini Kok begini bro Oh gitu Tuju juga Aduh Eh Tunggu 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 Apa ini Oh bom-bom-bom-bom Oh Eh, aduh Aduh, mati, 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 mati Agak unik ya permainannya Apaan nih? Oh, berhasil Next, kita coba dulu game yang lain Kita coba ya, ini untuk ketemu Raditz Uh Gohan Apa ini? Kok ini ngetin gue sama itu ya? Eh, Dragon Ball Z Kakarot yang tadi PS4 temen-temen Coba temen-temennya game-nya ya Oh, ini Goku nih Oke, sudah muncul Raditz ya Oke Oh, ini Oh, apaan nih? Apa sih? Oh, nyebrang Hmm Oh, tapi Kolo ya? Apa ini? Apa ini? Oke 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 Wih Ya, apa ini? Terima Goku tuh Aduh, mental gue Oh Oh, ini kayak RPG ya Oh, ala Nah, ini temen-temen Untuk Dragon Quest ini Harusnya sama ya temen-temennya Seperti versi yang ada di Nintendo DS Switch Switch temen-temen Pakainya bahasanya Jepang juga dong Nah, temen-temen ya Dragon Quest itu Nggak ada di versi Komiknya ya Gila Oke Itu sama temen-temen Seperti Dragon Quest yang ada di Switch temen-temen Ini apa ini? Ini apa ini? Coba apa itu bapak? Eh, Pak Apaan ini? Oke Temen-temen ya Jadi gitu aja ya Untuk tampilan ya In-game Dalam Nintendo Family Computer Edisi 50 tahun Sonenjam temen-temen Yang bikin gue terkejut adalah Ini Soundtracknya nih Soundtracknya Dragon Ball Dan juga Tsubasa temen-temen Jadi demikian ya temen-temen Video singkat gue ya Tentang unboxing Dan juga review Dari Nintendo Family Computer Edisi Sonenjam 50 tahun temen-temen Silahkan like Dan juga Subscribe sama temen-temennya Channel gue Sahabat Game Indonesia Karena gue akan bahas tentang Game-game retro Yang limited Teknologi Dan juga bermain game Oke Thank you semuanya Bye-bye Adios Rambaktot Dan Dadah